Hai 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 hasil Shopee Liga 1 duel El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta berakhir imbang satu-satu tapi sebelum lanjut ke pokok berita silahkan klik tombol subscribe-nya dulu serta jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami setuju melansir dari laman kompas.com pertandingan pekan keterapan Liga 1 2019 dihiasi laga big match duel El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta laganya mempertemukan Persib versus Persija tersebut di hialat di stadion utama Flora Bungkarno SUGPK pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2019 sore waktu Indonesia Barat pada laga yang bertajuk derby Indonesia itu skor berakhir dengan hasil imbang satu-satu gol Persija dicetak oleh Marco Simic pada menit 75 sedangkan Persib Bandung mampu menyemakan kedudukan lewat sepakan kaki Arthur Kevorkian pada menit ke-90 dengan hasil ini Persija Jakarta masih tertahan di posisi ke-13 klasemen sementara dengan raihan 6 poin sedangkan Persib Bandung berada satu strip diatasnya dengan torehan 7 poin jalannya pertandingan laga berjalan selama dua menit melalui proses serangan balik Persib menciptakan peluang pertama mereka lewat Gian Zola Pada menit ke-6 Persija yang didukung pernah oleh Jack Mania mencoba melancarkan serangan melalui tendangan bebas Bruno Matos Sayang, Ryuji Otomo telat menyambut umpan dari Bruno Matos Selang satu menit, tim macan kemayoran kembali membuat lini pertahanan Persib gocar kacir Sayangnya, sepakan Yokira Hadian masih bisa diantipasi oleh keeper M. Nasir Pelagajan terperjalan keras dan sengit di lini tengah Kartu kuning pertama akhirnya dikeluarkan wasit kepada kelada Persib Bandung, Hari Yono Usai melakukan pelagaran terhadap Bruno Matos pada menit ke-16 Persija menciptakan peluang emas mereka pada menit ke-22 Yokira Hadian mengirim umpan silang kepada Bruno Matos Yang lolos dari penjaga lini pertahanan Persib Namun, tendangan keladang asal Brazil itu masih melampung tinggi di atas gawang M. Nasir Bruno Matos lagi-lagi menjadi memak lini pertahanan Persib Selang dua menit, ia kembali melepaskan tendangan voli kerasnya Beruntung, lagi-lagi M. Nasir sikap mengamankan bola Pada menit ke-28, terjadi benturan antara Bruno Matos dan M. Nasir di kotak penalti Persib Akan tetapi, wasit menganggap bola dalam keadaan 50-50 Akibat kejadian itu, M. Nasir tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan oleh Imade Wirawan Pertandingan juga sempat diwarnai kartu kuning yang didapat pemain cadangan Persib Bandung, Indra Mustafa, usai protes kepada wasit Persija kembali menciptakan peluang pada menit ke-43 Lewat tendangan Rigozman Cutak yang perlu menemui sasaran dari gawang Imade Wirawan Memasuki menit tambahkan pepak waktu pertama Bruno Matos lagi-lagi menciptakan peluang bagus Naas, tendangannya kembali melambung tinggi di atas gawang Persib untuk kesikian kalinya Sampai pepak pertama berakhir, kedua tim tak mampu menciptakan sehapun gol Pada babak kedua, tempatnya pada menit 50, Marco Simic mencoba membuat Persija memimpin lewat tendangan bebasnya Sayang, tendangannya masih bisa diamankan Imade Wirawan Pada menit 52, tim tua rumah hampir kecolongan saat Gian Zola merengsek di lini pertahanan Persija Persija berubah ya untuk menambah daya kedor serangan dengan memasukkan pemampang mungkas dan VPEK Hasilnya, Marco Simic berhasil membuat Persija unggul pada menit 75 Menerima sepak pocok Rigozman Cutak Penyerang berusia 31 tahun tersebut berhasil mencetak gol lewat tandukannya yang membuat kedudukan menjadi 1-0 Usia mencetak gol, Persija harus menerima nasib sial ketika pada menit 78 Nofri Setiawan mendapatkan kartu merah usai melakukan tendangan bola ke arah SSL Luasel Sontak saja, Persija Jakarta harus bermain dengan 10 pemain dan pertandingan menyisakan 12 menit Memasuki teman waktu babak kedua Persib mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain Arthur Kevorkian mampu membuat kedudukan jadi imbang 1-1 Lewat sontakannya yang memanfaatkan kemulut di depan gabang Persija Jakarta Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai  Abone olmayi Spokni